Kita wajib seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah sebuah rumah di Ciawitali, Kota Cimahi, tertimbun longsor pada Jumat malam. Dari 8 anggota keluarga yang tertimbun, 2 orang termasuk balita tewas tertimbun material bangunan. Sebuah rumah di Ciawitali, Kota Cimahi, rusak berat akibat tertimbun material longsor pada Jumat malam. Dalam peristiwa ini, 2 dari 8 anggota keluarga yang berada di dalam rumah meninggal dunia tertimpa material bangunan rumah. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Dustira Cimahi, namun nyawanya tidak tertolong. Irma, 15 tahun, dan keke 8 bulan menjadi korban tewas dalam peristiwa longsor Jumat malam. Sementara 6 anggota keluarga mengalami luka ringan dan sejumlah korban lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit Cimahi. Longsornya tebing setinggi 10 meter ini diakibatkan oleh tanah yang labil akibat hujan deras yang mengguyur Kota Cimahi. Rencananya rumah yang berada di bawah tebing akan direlokasi. Wali Kota Cimahi dan Kapolres Cimahi langsung mendatangi lokasi longsor dan rumah duka. Lokasi kejadian tempat perkara telah dipasang garis polisi dan warga di lokasi diungsikan untuk menghindari longsor susulan.